Berikut adalah environment e-channel di institusi pemerintah, seperti Bank Indonesia yang terhubung dengan bank atau pos persepsi melalui private network. Kemudian bank atau pos persepsi membuat sebuah layanan pembayaran yang diatur oleh institusi pemerintah yang dikeluarkan melalui internet dan bank wireless access network. Berikut adalah layanan pembayaran terkait di institusi pemerintah. Transaktif pembayaran di institusi pemerintah melibatkan setoran pajak dan setoran PNBP seperti P2G dan G2P. Layanan pembayaran institusi pemerintah dikelola oleh kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah. P2G atau person to government adalah pembayaran dari masyarakat ke pemerintah, seperti contoh pembayaran pajak, pendidikan, transportasi, perizinan, dan lain-lain. Kemudian pembayaran government to person atau pemerintah ke masyarakat, seperti contoh bantuan siswa, pembayaran payroll atau gaji, penyaluran subsidi, dan lain-lain.